Intro Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Pernahkah saudara bertanya, sungguhkah saya seorang Kristen sejati? Seorang Kristen adalah pengikut atau murid Kristus Kristus berpegang erat dengan kebenaran firman Allah Yesus menegaskan bahwa ia sungguh taat kepada firman Allah Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum tarat atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 5 ayat 17 Dengan demikian, Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya untuk selalu taat kepada firman Allah Orang Kristen memiliki alkitab yaitu firman Allah Jonas Calvin, Bapak Reformasi berkata Bahwa alkitab adalah buku pegangan sekolah bagi setiap anak-anak Allah Setiap orang Kristen harus seperti Kristus sungguh-sungguh mengikuti Apa yang tertulis dalam buku pegangan sekolahnya Yaitu alkitab Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Dalam Injil Lukas 9 ayat 23 Yesus berkata Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari Dan mengikut aku Perhatikan saudara-saudara yang terkasih Dalam ayat ini Yesus mengucapkan kata mengikut sebanyak dua kali Dalam bahasa aslinya Yaitu bahasa Yunani Kata mengikut yang pertama tertulis Obiso Dan kata mengikut yang kedua tertulis Akoloteto Melalui dua kata ini Yesus ingin membedakan Mana Kristen sejati Mana yang bukan Jemaat yang dikasih di dalam Kristus Obiso berarti mengikut dan berjalan di belakang seseorang Obiso mengikut dan berjalan hanya semata-mata di belakang seseorang Pokoknya saya berjalan di belakang seseorang Misalnya Orang yang di depan berjalan menghindari genangan air Orang yang di belakang tidak menghindarinya Justru malah masuk berjalan dalam genangan air Tetapi posisinya tetap di belakang Tidak di samping atau di depan Banyak orang Kristen puas menjadi Obiso Datang ke gereja Menyanyi memuji Tuhan Memberi persembahan dan bahkan ikut melayani Tetapi pada saat firman Tuhan terasa berat untuk ditaati Dia tidak melakukannya Sesungguhnya Obiso menunjukkan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Kristus Pengikut atau murid seperti ini adalah Kristen terdiskualifikasi Dalam kehidupan sehari-hari Dia akan menjadi Kristen disfungsional Artinya tidak berfungsi sebagaimana yang dihendaki Kristus Hendaknya engkau bertobat dari segala perbuatan yang melenceng dari kehendak Allah Sebaliknya jemaat yang dikasih Tuhan Akoloteto berarti to be in the same way with Menjadi sejalan dengan cara yang sama Tepat seperti orang yang ada di depannya Jejak-jejak kaki orang yang di depannya itulah Yang akan diikutinya Tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan Inilah orang Kristen sejati Kristen sejati akan berfungsi sebagaimana yang dihendaki Kristus Terlebih dalam masa pandemi ini Justru Kristen sejati menunjukkan iman dan perbuatannya Tetap setia beribadah Tetap bersandar dan berharap pada Kristus Peka dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan Saling mendoakan dan saling menguatkan Bukan menggerutu ataupun mengutuki keadaan Tetapi justru turut aktif berperan serta Menaati peraturan dan anjuran pemerintah Ikut vaksinasi dan taat pada protokol kesehatan Demi kebaikan bersama Secangkir kopi 3 juta cinta Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati saudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!